Inilah rahasia cara pembuatan septic tank yang benar. Tips dan trik pembuatan septic tank yang baik dan yang benar. 1. Buat ukuran septic tank dengan memperkirakan kapasitas penghuni rumah. Semakin banyak penghuni rumah keluarga besar maka sebaiknya septic tank juga berukuran besar. Atau jika tidak memadai dengan ukuran besar akibat terbatasnya lahan, maka solusinya adalah membuat dua buah septic tank dengan lokasi yang berbeda. Hal ini berguna agar septic tank tidak mudah penuh dan tahan lama. 2. Ukuran pipa pembuangan dari WC harus berukuran besar, yaitu 4 inci. Jangan banyak belokan atau memakai elbow agar kotoran mengalir dengan lancar bebas sambatan. 3. Pipa pembuangan harus memiliki kemiringan yang cukup, sehingga kotoran cepat mengalir ke septic tank ketika didorong oleh air siraman. 4. Sediakan saluran udara agar tidak meledak, dan saluran pembuangan air melimpah pada ruang resapan septic tank, sehingga jika cairan atau air resapan penuh dapat mengalir keluar mengurangi tekanan udara jang. 5. Buat galian tanah sedalam 1,5 meter, lebar 1,3 meter, dan panjang 2,2 meter. Tanah galian dibuang di sekitar lubang terlebih dahulu. Atau jika tidak memadai tempatnya, dapat dibuang di tempat lain. Galian harus tegak lurus sehingga memudahkan ketika memasang dinding batu bata nantinya. 6. Jika kondisi air tanah sangat deras, terdapat mata air yang deras. Biasanya akan mengalami kesulitan ketika menggali. Tidak mengapa. Siapkan beberapa ember plastik untuk membuang air di bawah galian. Sembari melakukan penggalian hingga sedalam 1,5 meter. 7. Jika galian telah selesai, usahakan secepat mungkin untuk mulai memasang dinding batu bata. Sebab dikhawatirkan air akan semakin penuh. Sebagaimana telah diketahui bahwa cara memasang dinding batu bata untuk septic tank hampir sama. Caranya dengan dinding rumah. Tidak akan terlalu sulit. 8. Pasang bagian dasar dengan pasangan 1 bata. Beri alas dengan nat adukan semen dan pasir. Pasangan berikutnya adalah pola setengah bata sebagaimana memasang dinding rumah. Ukuran 2,2 meter dibagi menjadi dua bagian, sehingga terdapat penyekat. Ruang pertama berfungsi sebagai penampung limbah padat. Dan ruang kedua berfungsi sebagai penampung cairan limbah. Pada bagian tengah penyekat diberi lubang kecil agar terdapat ruang resapan. 8. Pasang bagian dasar dengan pasangan 1 bata. Beri alas dengan nat adukan semen dan pasir. Pasangan berikutnya adalah pola setengah bata sebagaimana memasang dinding rumah. Ukuran 2,2 meter dibagi menjadi dua bagian, sehingga terdapat penyekat. Ruang pertama berfungsi sebagai penampung limbah padat. Dan ruang kedua berfungsi sebagai penampung cairan limbah. Pada bagian tengah penyekat diberi lubang kecil agar terdapat ruang resapan. 9. Dinding dan lantai septic tank sebaiknya diplester kecuali pada ruangan resapan. 10. Jika pemasangan batu bata telah selesai, sisakan sekitar 12 cm dari permukaan tanah untuk cor beton. 11. Siapkan besi behel 8 mm sebanyak 5 batang. Potong menjadi seukuran lebar dan panjang septic tank. Bariskan dan susun dengan jarak 10 cm, kemudian diikat dengan kawat. 12. Siapkan papan pada bagian atas pasangan bata. Letakkan anyaman besi tadi, tutup sisi luar dengan papan setebal 10 cm. 13. Lakukan pengecoran dengan menggunakan semen, pasir, dan koral. Perbandingan 1, 2, 3. Ketebalan coran maksimal adalah 10 cm. Beri lubang pada bagian atas ruang limbah cair dan pasang dengan tutup yang terbuat dari pipa PVC. Biasanya dapat dibeli di toko material bangunan. 14. Tahap berikutnya adalah menyambung semua pipa pembuangan limbah padat dari kloset ke septic tank. Timbun dengan tanah. 15. Usahakan letak kloset harus lebih tinggi dari septic tank. Agar kotoran dapat dengan mudah masuk ke dalam septic tank. Inilah rahasia cara pembuatan septic tank yang benar. Jangan lupa berlangganan di Arif Ipo. Terima kasih telah menonton!